Dan untuk di bagian 1 dan 2 tadi adalah wajib karena untuk orang yang akan berurusan diharuskan membuat STO dan yang kedua yaitu diharuskan membuat swab PCR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Mugiti Channel. Selamat sore, selamat beristirahat kepada sahabat-sahabat Mugiti Channel. Oke, di sore ini saya akan sharing bagaimana atau cara untuk memohon visa kunjungan 90 hari bagi sahabat-sahabat yang akan melakukan untuk urusan pernikahan yang sebelumnya sudah mendapatkan jodoh dengan warga negara Malaysia. Dan sebelum ini juga banyak sekali sahabat-sahabat kita yang mengalami kendala berkaitan mungkin sebelumnya tidak paham untuk urusan pernikahan ini seharusnya menggunakan visa kunjungan 90 hari. Agar untuk urusan-urusan yang akan datang tidak keburu mati visa kunjungannya. Kalau menggunakan visa kunjungan 30 hari, banyak sekali sahabat-sahabat kita yang tidak nutut. Jadi sangatlah disayangkan, jadi alangkah baiknya untuk orang-orang yang memang sudah berencana, sudah bertemu jodoh. Sebaiknya untuk urusan pernikahan ini bisa mengambil visa 90 hari dengan catatan yaitu bagi sahabat-sahabat yang sebelumnya belum pernah bermasalah di negara ini. Contohnya adalah misal seseorang itu sebelumnya bekerja di sektor kilang dan sebelumnya juga sudah balik ke Indonesia, permitnya ataupun PLKSnya sudah dibatalkan. Nah ini bisa untuk memohon visa kunjungan 90 hari. Nah untuk di video ini saya mencoba untuk sharing mulai dari proses dokumen apa yang disediakan. Di situ nanti sahabat silahkan disimak, jangan di skip agar nanti bisa paham setelah sahabat menonton video saya. Nah untuk di bagian ini saya sudah membagi kepada 9 bagian. Mulai dari langkah pertama, kemudian nanti selanjutnya adalah persediaan-persediaannya. Oke untuk langkah pertama, sebelum sahabat datang ke kedutaan Malaysia di Jakarta, Di situ diharuskan untuk memboking STO terlebih dahulu. Dan untuk link STO-nya seperti di bawah dan di deskripsi nanti saya akan sertakan. Nah di situ sahabat mengisi STO terlebih dahulu sesuai dengan permohonan apa yang nanti sahabat akan lakukan. Kemudian untuk tahapan kedua, bagi calon, orang yang akan mengajukan permohonan visa di kedutaan besar di Embassy Malaysia di Jakarta, Di situ diharuskan membuat swab PCR ataupun rapid antigen dengan masa berlaku 1x24 jam. Itu memang diwajibkan. Kemudian untuk di bagian yang ketiga, sahabat sebelum datang di situ saya sarankan untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Ataupun sahabat bisa mendownloadnya. Untuk linknya di deskripsi, setelah sahabat sudah mendownloadnya, nanti di situ akan ada dua lembar. Nah di situ ada borang permohonan visa Jabatan Immigration Malaysia. Di situ silahkan diisi sesuai dengan data sahabat. Di situ ada dua halaman. Oke halaman pertama dan ini halaman yang kedua. Setelah itu di bagian nomor 4, pemohon harus hadir sendiri. Jika tidak bisa hadir karena suatu halangan, maka di situ bisa diwakilkan dengan menulis surat pernyataan dan ditempel materai. Itu untuk di bagian yang nomor 4. Dan untuk di bagian kelima, yaitu nanti sahabat diharuskan untuk mengambil foto ukuran 4x6 dengan background warna putih. Kemudian nanti ditempel di borang permohonan visa di sini. Oke, satu lembar dengan ukuran 4x6 background warna putih ditempelkan di formulir tersebut. Dan untuk yang di bagian ke-6, yaitu paspor asli dan satu fotokopi paspor halaman depan. Yang ada di biodata sahabat. Di halaman pertama yang ada gambar, ada tanggal lahir, ada masa berlaku paspor, itu di fotokopi di kertas evo. Sama seperti ini. Kemudian untuk di bagian ke-7, KTP asli dan satu fotokopi halaman depan juga. Jadi fotokopi KTP itu, halaman depan bagian biodata, itu di fotokopi satu lembar juga. Dan untuk di bagian ke-8, yaitu surat tujuan permohonan visa. Nah, di situ sahabat tulis lah tujuannya untuk mengajukan visa ini untuk apa. Kalau untuk pernikahan ataupun untuk yang lainnya, ya silahkan disesuaikan dengan tujuan sahabat memohon visa itu. Nah, untuk di bagian 9, di situ diharuskan menyertakan sekali yaitu print out sertifikat vaksin, dos 1 dan dos 2. Kalau sudah dos ketiga, ya kira sudah lebih bagus. Nah, itu di fotokopi juga nanti kan digunakan untuk mengajukan ketika sahabat sudah sesuai dengan tanggal STO di awal tadi. Nah, untuk sistem STO ini, mengikut sesuai dengan sistem. Jadi sahabat booking di hari ini dapatnya tanggal berapa ya? Mengikut sesuai dengan sistem yang tentukan. Ketika sudah waktunya sesuai dengan STO, untuk dokumen-dokumen tadi silahkan dibawa. Dan untuk di bagian 1 dan 2 tadi adalah wajib karena untuk orang yang akan berurusan diharuskan membuat STO. Dan yang kedua yaitu diharuskan membuat swab PCR. Nanti di situ akan ada satpam yang mengarahkan ke bagian imigrasi dan nanti akan diproses selama 3 hari kerja. Seperti itu saja. Tidak sesulit seperti yang sahabat-sahabat inginkan. Tapi untuk dokumen-dokumen tadi, di bagian 5 sampai dengan 9 itu adalah persyaratan pokok. Oke, itu saja yang bisa saya share sore ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang sebelumnya. Tertanya-tanya seperti apa toh mekanisme untuk melakukan permohonan visa kunjungan 90 hari di kedutaan Malaysia di Jakarta. Tapi, sahabat harus pahami yaitu untuk orang yang sebelumnya belum pernah bermasalah. Kalau bermasalah ya secara otomatis nanti akan tertolak oleh sistem. Karena cap jari tidak bisa dibohongi. Akhir lukalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat beristirahat. Salam TKI sukses. Bye-bye. Selamat menikmati.